Pembelajaran Tetap Muka Senin pagi 30 Agustus 2021 terlihat sejumlah orang tua siswa yang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19. Para siswa dan tenaga pengajar wajib menggunakan masker. Sebelum masuk kelas, para siswa dicek suhu tubuhnya dan diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak pun diterapkan saat di ruangan kelas. Untuk SD Tegal Kalong ini, hari pertama masuk diambil yang 33 persen. Karena banyak siswa yang di sini sudah diatur dengan guru-guru bahwa programnya ini, ini, ini. Alhamdulillah tadi kelihatan oleh semua, 205 orang anak itu masuk pada waktu ini untuk gelombang pertama, Minggu Pesatu. Sementara itu pihak sekolah mengatakan guna menghindari kerumunan, pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dua sesi setiap harinya. Jadi begini, sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Medan, bahwa pada hari ini, Senin, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan diawali oleh kelas 7. Jadi, bulan ini, kelas 3 pertama, yaitu kelas 7, kemudian kelas 2, kelas 8, kemudian kelas 9, dan BDR. Siswa mengaku sangat senang bisa kembali belajar langsung di sekolah setelah satu setengah tahun belajar secara daring. Saya sangat senang. Selama di rumah itu, kegiatan memang kemarin gimana aja? Ya, belajar sama, tapi tidak ada penanggung sendiri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, terdapat 27 sekolah tingkat SMP dan 7 sekolah tingkat SD yang mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sekolah digelar karena Kabupaten Sumedang saat ini berada di zona kuning. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV